Halo teman-teman, so ya di video kali ini kita akan bermain Aute, karena Aute kemarin baru update dan gue belum sempat untuk, aduh udah jul ya dan gue belum sempat untuk nge showcase kan, ada dua ini baru ya, dua spek baru ya, itu adalah Yone dan Yasuo dan kebetulan ini gue dipinjemin ya, sebenernya questnya gampang sih, gak susah banget, cuman yang lumayan susah mungkin lawan bossnya doang ya soalnya kalian butuh mask, mask yang ini nih, Azakana mask, itu untuk Yone, lalu satu lagi kalian butuh pedang pedang itu kalian dapetin dari boss yang sama, sama kayak Azakana, jadi satu boss, Umbra boss itu dia ngedrop dua teman-teman ya jadi bisa ngedrop Azakana, bisa ngedrop pedang juga, nah kalau pedang itu buat Yasuo, nah kalau Azakana ini untuk Yone teman-teman ya so ya, buat kalian gak tau, Yone dan Yasuo ini, ini mereka nih karakter dari League of Legends ya, dari apa sih, game MOBA gitu lah eh bukan MOBA, ya MOBA bener, game MOBA ya, game MOBA ya, kayak Dota gitu lah ya, tapi ini namanya League of Legends dan cukup terkenal sih, cukup terkenal ya, kalau kalian pernah main, kalian pasti tau sih dua karakter ini ya tapi kalau Yone gue gak tau nih, karena ini kayaknya sih Yone karakter yang lumayan baru-baru nih, gue gak tau juga nih ya soalnya waktu dulu gue main LOL belum ada Yone, baru ada Yasuo doang, kalau Yasuo, Yasuo emang dari dulu udah ada pak Yasuo emang OP banget, so ya, ini kita langsung showcase aja dua-duanya langsung sekaligus ya teman-teman ya ini karena ada dua-duanya dan, mohon maaf banget nih gue gak bisa 1v1 karena emang diband juga jadi Yasuo dan Yone ini diband ya, karena emang terlalu OP sih, terlalu OP jujur aja ya oke, kita coba ke dummy aja kali ya, kita coba dari skillnya teman-teman ya, skillnya si Yone dulu, kita mulai dari Yone dulu ya Yone ya itu punya skill Q, ini skill Q-nya bisa dipakai berkali-kali teman-teman, ini gue udah pake dua kali ya karena kalau dia dipakai dua kali, dia ada efek khusus, jadi kayak begitu tuh namanya Mortal Steel teman-teman ya, kalau cuma sekali, tuh kayak gitu, itu sekali, dua kali, nah dia nge-build jadi sistemnya sama kayak Yasuo sih, dia ini kayak saudaraan gitu sama Yasuo, jadi kalau Yasuo dia juga ada kayak gitu coy Yasuo juga ada kayak gitu ya, jadi ini sama juga Q-Q ya, key-nya pake Q, lalu kalian Q lagi aja, nah gitu kayak gitu ini enak banget sih, bayangin pak, ini buat PvP, buat PvP enak parah banget tau gak sih, soalnya sedikit nge-stone gitu coy tuh, sedikit nge-stone gitu, abis itu langsung bisa langsung Q lagi liat gak sih? OP parah, anjir, makanya di-ban anjir, makanya sumpah untung aja di-ban, sumpah kalau gue bisa 1v1pe gini, wah ini ngumpulin coin enak aja cepet cu enak banget, oke, langsung ke skill selanjutnya itu adalah E teman-teman ya namanya apa gue gak tau nih, kita liat aja ya, tapi yang skillnya ini dia sedikit nge-heal, kalau kalian perhatikan darah gue nih, nanti kalian perhatikan darah gue, oke dia kayak sedikit nge-heal gitu lah nah, spirit cleave, dan gue sedikit nge-heal, kalian bisa liat tuh itu tergantung dari banyaknya musuh yang kalian pukul ya, soalnya itu kan dia sedikit area kan jadi kalau misalkan, aduh gimana caranya ya, kalau area ya tunggu sini lah, sini grid, sini grid dan next to dummy, gue langsung E aja, darahnya nambahnya makin banyak nah, kayak gitu tuh ya, darahnya nambahnya makin banyak dan ya, itu area sih, area kecil tapi ya teman-teman ya so ya, itu untuk E, lalu kita lanjut aja ke R-nya R-nya ini kayak spirit, spirit ya kayak solo unbound sih jadi kalian, kalau misalkan kalian jauh, itu kalian otomatis kesana atau kalian pencet R lagi juga, kalian bisa ya kalian bisa kayak mengelabungi musuh kalian gitu lah bam, kayak gitu ya, dan itu nge-damage ya setau gue setau gue nge-damage deh oh, oke bentar-bentar, kita coba ya kita pake R kita, kita pukul-pukul, abis itu kita kayak gini nah, tuh, ke-damage ya jadi, ke-damage, jadi kita mesti nyerang dulu kita mesti nyerang dulu, kalau kalian gak nyerang, itu kalian gak kena damage oke, jadi kayak gitu ya kalau kalian pencet R, terus kalian nyerang, terus kalian balik lagi ke bayangan kalian nah, itu dia akan kena damage oh, ini sedikit, apa ya, kayak adu mekanik pak kalau kalian 1v1 sama orang, ini adu mekanik namanya nih kalian harus pinter-pinteran R kalian nih oke hmm, langsung R hmm, tuh kayak gitu ya jadi kayak adu mekanik gitu lah, lanjut oke, let's go ke skill yang R eh, skill yang R udah ya, skill ke T sekarang teman-teman kita ke skill T, yaitu adalah baraj kayak gitu doang, ini barajnya kayak gitu ya dia gak ada baraj kayak di stand biasa jadi barajnya emang kayak gitu dan itu dipake untuk combo extender itu untuk T lalu Y Y gak ada kita coba F ya F ini ultinya teman-teman ya ultinya kayak gini nih ya, kayak gitu dan damage-nya 70 gila, sakit sih damage-nya sakit banget 70 dan dia instant loh 70 dan instant nih, ini udah ngumpul banyak kita E hmm, liat darah kita makin banyaknya yang namanya gila gak? ya, ini skill E enak banget pak ini kayak spesialisasi untuk ngelawan banyak orang gitu loh teman-teman karena emang skill Q-nya itu kan dia cepet banget ya skill Q-nya cepet banget sebentar, ini suara gede banget sih skill Q-nya emang cepet banget gitu kan jadi emang cocok banget dipake untuk ngelawan lebih dari satu orang ya emang kayak gitu sih oke, kita langsung aja ke skill yang G G ini buat combo extender juga tuh namanya leg slice kayak gitu teman-teman ya jadi ini ini semua combo banget sih H itu gak ada V itu gak ada ya V gak ada, B gak ada oke sip untuk ngomongnya cuma kayak gitu doang tuh it's too late for you puzzle-nya ada gak? oh ada oke aduh puzzle-nya kece sih oke puzzle-nya kece nanti buat-buat thumbnail aja lah ya buat thumbnail oke oh ini apaan nih? what is this? baru liat anjir failed what? what is that? gue gak tau lah ya oke jadi untuk combo kayak gini cuy jadi kalian C aja C ngedash lalu kalian pukul M1 aja lalu ini lalu M1 lagi lalu langsung T ya lalu kalian M1 lagi langsung G M1 lagi hmm hmm langsung F hmm atau kalian Key lagi juga boleh sih untuk combo ya hmm 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 tuh combo langsung kalian Air juga boleh pukul aja balik lagi M1 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 combo matian M1 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 G juga bisa kayak gitu teman-teman ya combo-nya GG banget sih ini karena emang cooldown-nya cepet jadi dia kayak combo-nya tuh gak bisa habis kayak bisa one one combo langsung mati tuh bisa cuy kalau kalian mau ya tapi utamain pake Q ya karena Q ini kan cepet banget ya walaupun dia rada-rada knockback sih kalau misalkan skill yang keduanya yang skill Q nya yang kedua kali itu dia rada knockback eh kedua kali ketiga kali ini kan pertama ini kedua nah kalau ketiga dia sedikit knockback nih dia sedikit knockback kalian liat ya tuh knockback kayak gitu ya jadi kalian gue gak nyaran kalian untuk pake itu cepet-cepet jadi kalian build aja dulu build kayak begini dulu terus kalian M1 abis itu kalian Q lagi kalian build dulu aja baru abis itu kalian combo pake T terus kalian kalian combo combo yang kayak gini ya temen-temen ya sayang banget kita gak bisa coba di PvP karena emang D-band anjir sedih banget D D-band jadi kita coba kombonya ke Dami deh kita coba kombonya ke Dami ya kita cari Dami yang belum mati gimana nih nah ini-ini kita coba combo dulu ya kalau PvP nih ya kalian langsung Q langsung Q aja oke langsung M M langsung T langsung M1 lagi Q lagi langsung G langsung F nah kayak gitu langsung kayak gini Q nah baru Q boleh kalian T lagi liat gak sih mau kemana kamu langsung mau mati gila gak sih gigi gak sih combo nya gigi banget semua ini buat combo enak banget sih not true combo iya terserah kau not true combo iya dah let's go kita ganti ke Yasuo temen-temen ya oke ini kita langsung coba Yasuo pak nah ini Yasuo ya Yasuo kayak gini coy bedanya main tadi ini cuma satu pedang doang dan dia ada skill Q juga namanya Steel Tempest kalau kalian main LOL kalian pasti tau skill ini ya jadi ini emang skill untuk nge-build up juga sama kayak si Yone jadi kalau dua kali nah itu kalian kalian kayak nge-build up kayak gini ada build upnya lalu kalau kalian Q lagi dia kayak gini tuh kayak gitu ya lalu untuk E nya nah ini E nya unik banget coy yang E nya itu unik banget karena dia hampir gak ada gak ada cooldown ya namanya sweeping blade ya dia gak ada cooldown kalau kalian apa kayak kenain orang yang orang yang baru atau NPC baru jadi kalau kalian kenain ke orang yang sama itu gue gak bisa ya ini satu tuh padahal dia udah udah abis nih cooldownnya tapi gak bisa ya kan kenapa? karena dia orang yang sama jadi emang ini tuh kayak emang fitur utama dari Yasuo kalau di LOL coy ya jadi kalau dia eh kesini terus gue aja kesana nah tuh bisa coy bisa coy ini gue kesini ini gue kesini gue kesini nah bisa tuh ya aduh gila nah itu E nya kayak gitu namanya gathering storm temen-temen ya oke kalian E E terus aja coy dia emang namanya blade dance kalau dia itu ya blade dance ya gila makanya gigi banget kalian bisa nge-cue terus-terusan coy wah anjir mati gak gue oh shit man i think i'm gonna die man no asayu namanya asayu kalau di LL namanya hasagi gitu aja lucu banget what goodbye gila OP gak sih OP gak sih Yasuo emang ini tuh dua-duanya ya Yone sama Yasuo emang dibikin untuk apa ya untuk ngelawan lebih dari satu orang coy emang kayak gitu coy makanya dia punya skill yang E ini ya skill yang E ini nih ini kalian bisa pakai terus-terusan coy selama itu orang yang baru ya jadi dia ada cooldown karena gitu per orang kalau gak salah sih 5 detik jadi kalian bisa pakai terus tuh anjir ini OP banget pak sumpah gak bohong gue kalian bisa langsung E E masuk aja E gila gak sih gak ada cooldown anjir gak ada cooldown ya bayangin E E tuh gak ada cooldown pak OP anjir ini kalau kalian lagi ngelawan orang banyak ini enak banget karena kalau kalian E itu dia ngedash ya ngedash kayak ke depan gitu tuh jadi kalian bisa langsung kabur terus kalian cari orang baru kalian E lagi kalian puter-puter aja ya temen-temen ya kalau di LOL kayak gitu jadi emang nih kalau orang bisa main Yasuo di LOL wah gila dewa banget pak dia gak bisa disentuh anjir karena dia bisa E terus-terusan karena emang gak ada cooldown ya anjir so ya lanjut ke skill yang R ya R itu tadi yang tadi tuh gathering storm kayak gitu doang sesimpelnya doang itu buat combo extender doang sih lalu kita ke T T itu kayak gini ya barrage sama kayak si Yone ada barrage-nya juga barrage juga sama di key yang sama di T juga dan itu buat combo extender juga lalu untuk Y-nya Y-nya ini dia ada kayak gini coy nah windwall ya windwall jadi kalau misalkan orang lempar projectile itu gak akan kena tuh kalian bisa lihat tuh barusan ya tuh pisaunya ketahan disitu coy emang kayak gitu coy ya jadi emang Yasuo tuh kayak gitu di LOL juga sama ya jadi kalau dia keluarin windwall nah itu orang kalau pakai projectile itu gak akan bisa tembus apapun itu projectile ya coy mau pisau ke mau apa pistolnya tas ke ya coba tuh gak bisa coy ketahan coy OP gak sih OP anjir ini OP banget sumpah ini OP sumpah makanya ini di ban anjir buat-buat PVP Yasuo sama Yone dua-duanya di ban buat PVP karena emang terlalu OP temen-temen ya oke langsung ke skill selanjutnya yaitu adalah G G kayak gini ya itu kita kayak terbang dan namanya cuma 30 doang namanya Gelforce temen-temen ya ya itu buat combo extender aja sih ya I know windbar can block task ult apapun itu coy emang semua bisa ya emang windwall tuh semua bisa nge-block projectile apapun coy makanya ini OP banget oke let's go kita ke skill yang F dimana ini adalah ultimate ya kalau Yone tadi F-nya dia kayak nge-slash ke depan ya nah kalau ini ini kayak gini coy gila gak sih sampe ngebug tuh sampe ngebug moment sampe ngebug anjir sampe ngebug cu dia masuk ke bawah tanah imagine gila OP gak sih temen-temen itu kalau di LOLnya itu kalian mesti ngumpulin yang Q dulu jadi kalian mesti ngumpulin yang ini dulu ya terbangin dulu musuhnya baru kalian bisa ulti itu tuh ultinya nama call of doing emang sama sih kayak di LOL juga kayak gitu ya cuman kalau di LOL itu kalian mesti Q dulu mesti terbangin kayak gini ya baru abis itu kalian bisa ulti itu kalau di LOL kalau disini gak usah kalian langsung aja bisa call of doing ya tadinya gue kira disini juga sama apa kayak gitu ternyata enggak ya karena mungkin emang kayaknya susah sih kalau kayak gitu ya kayaknya susah tapi gue gak tau juga apakah mungkin bisa I don't know kalau kalian tau komen di bawah ya coy oke let's go kita ke skill yang G G ini ya kayak gitu sama ya eh tadi udah ya G Gelforce udah ya kita ke V kalau gitu ya V itu grab kayak gini yang nge-grab tuh ya hmm damage-nya 40 not bad not bad 40 itu cuman buat combo extender doang so ya kalau ini kombonya beda lagi pak ini tuh kombonya kalian bisa langsung bisa langsung Q karena Q ini kan dia jaraknya agak jauh ya gak kayak Yone tadi kalau Yone itu Q nya tuh mesti deket pak sedangkan kalau ini ini jarak jauh aja bisa tuh jadi jarak-jarak segini aja itu bisa kena nah kalau Yone tuh kayaknya enggak deh jadi kalian bisa Q kalian build up dulu aja kalian langsung aja M1 M1 kalian langsung T bisa kalian langsung M1 lagi M1 M1 kalian G ya kalian M1 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 R M1 M1 Q lagi juga bisa tuh ya langsung kalian ulti mati langsung tewas tewas moment gila gak sih OP gak sih temen-temen gak perlu grab bahkan coy itu grab emang bener-bener buat extender doang sih kalau kalian emang butuh banget ya oke yuk pvp kita coba pvp yuk kita coba pvp lawan apa lawan TWOH wah mati gua co let's go lah coba yuk where pvp waduh eh gua lupa gua lupa kasih liat posenya apa posenya kayak gitu tuh gila posenya kece banget coba tuh copyright sih pasti sih let's go let's go pvp kita ke soccer field kita pake Yasuo dulu ya pvp pake Yasuo dulu ya karena emang gua suka banget sama Yasuo sumpah di LOL tuh gua suka banget sama Yasuo Yasuo Eko itu gua suka banget coy aduh coba ada Eko disini aja enak banget sih yuk kita coba pvp malawan TWOH gua gak tau menang apa enggak ya karena TWOH bisa time stop go oke let's go betul langsung aja coy imagine gak langsung time stop langsung time stop anjir langsung air langsung air langsung air anjir lama banget gila oke kill aja langsung aja santai dulu santai dulu sampai aja langsung baraj oke oh shit langsung G gua langsung windwall mau lempar pisau kan lu gak bisa gak bisa lempar pisau oh shit ulti oh shit apa nih what the fuck what the fuck is this what the fuck is this waduh G G G G G G R oke baraj oke wih gak bisa baraj gua imagine langsung V grab oke gua F aja langsung ulti aja kena lu mampus bam 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 dikabur dikabur imagine what bless the win gak bisa what hmm 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 M1 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 G hmm gembak gua anjir imagine hmm wah anjir gua kena lagi co imagine wah imagine di jawardo dong GG mati gua mati mati menang hanya karena jawardo sedih eh gua belum mati gua belum mati gua belum mati the win oke win dulu oh kan pisau yang kan untung aja pisau gak kena dih gembak baris moment GG GG Gail force oke shit what gak kena oke gua cukup cukup satu kali ulti aja call of the win satu kali lagi co call of the win satu kali lagi winwall kok kemana kamu kita bertahan di winwall dulu aja jadi dia gak bisa pake pisau co manti kau langsung ulti oh shit oh shit langsung ulti bisa gua langsung ulti bisa kah langsung ulti bisa kah wah wih kena anjir wah kena lu anjir goodbye GG emang OP Yasuo Yasuo OP anjir gila GG udah lah untuk Yone gak usah lah ya Yone ya kalian udah bisa 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 coba lah ya Yasuo aja udah OP gitu kan Yone juga sama-sama OP sama-sama OP dua-duanya itu sama-sama OP itu bahkan dari tadi gua gak pake yang L tuh gua dari tadi gak pake E loh dari tadi gua gak pake E karena percuma juga lawan E kalau E tuh 1v1 tuh kayak percuma gitu karena dia cuman satu doang kan kalau misalnya kalian lawan banyak orang nah baru bisa kalian pake E pak kalau cuman satu orang doang kayak sayang gitu kayak gak berguna gitu cooldownnya lama gitu damage juga kecil jadi yaudahlah kalian pakenya tuh Q untuk gak approach Q abis itu kalian pake R langsung kalian ulti langsung kalian barat saja ya abis itu kalian langsung M1 lagi kalian langsung G juga boleh atau kalian langsung F juga boleh temen-temen ya makanya ini OP banget anjir so ya itu dia untuk showcase kita kali ini thank you buat Sigrid yang udah minjemin Yone dan Yasuo-nya sebenernya gua bisa sih ngefarmingnya temen-temen karena gak susah-susah banget gua udah mau kelar nih bahkan udah lebih tuh Optane U coin-nya ya jadi kill tax cuma 50 doang gampang mungkin yang agak sulit untuk ngedapetin mask-nya doang sih mask ini ya masih azakana mask sama si pedangnya ya karena emang kalian mesti ngelawan Umbra Boss oke temen-temen thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir like jika gak suka dislike jika gak suka subscribe jika kalian mau gak usah jawab apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye chau